Maka dikatakan rahasia Khalid selalu menang, ada rambut Nabi di imamahnya. Kalau ini bukan barokah, namanya apa terus? Ya Habib, Ya Muhammad Apa fatihlahnya bertabarukan dengan orang alim, Ustaz? Yaitu mengambil barokahnya, karena ada sebagian orang yang membatas. Katanya itu tidak ada. Kalau kita kembali kepada Al-Quran dan hadith, seperti dipropagandakan saudara-saudara kita di luar sana, maka kita tidak akan mengingkari barokah. Karena barokah sabata bil-qur'an wal-hadith. Barokah itu nyata di Al-Quran dan di hadith Nabi SAW. Dan di amalus sahabah. Dan di perbuatan sahabat semuanya. Kita lihat semuanya berkaitan dengan berkah. Al-Quran menceritakan ketika tolut dengan jalut. Tanda kebersarannya, kebenarannya itu dirutu iludhaya oleh Allah adalah tabut yang dibawa malaikat. Tabut itu peti yang dibawa malaikat. Apa isi peti itu dikatakan bagi yaitu sisa peninggalannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Al-Quran. Ahli Tafsir mengatakan yang maksud peninggalannya itu tungketnya Nabi Musa, sandalnya Nabi Harun. Yang berkaitan dengan badan dan pakaiannya para Nabi. Apa artinya? Di bawah malaikat ditaruh di peti sebagai bentuk kehormatan dan simbol kemenangan. Apa artinya ini? Malaikat yang bawa sandalnya Nabi Musa dan Harun, tungketnya Nabi Musa, malaikat yang membawa sebagai simbol kemenangan peperangan itu. Apakah ini bukan barokah artinya? Hadis Nabi SAW berapa banyak? Hadis hadis sahabat. Bekas air wuduk Nabi SAW, hadis Bukhari. Berebut sahabat itu air bekas wuduk Nabi SAW, sampai yang tidak dapat airnya dia ambil basah dari tangan dan badan saudaranya. Orang yang ambil dapat air wuduk Nabi diraupkan ke mukanya. Mukanya itu yang tidak dapat air wuduk Nabi, dipegang sama temannya, diusapkan ke mukanya. Kalau ini bukan barokah artinya apa terus? Ketika Nabi potong, hadis sahabat. Ketika Nabi potong, rambutnya berubut sahabat mengambil rambut Nabi SAW. Ada yang dapat tiga rambut, ada yang dapat satu rambut. Perebut dibagi oleh Nabi. Rambutnya Nabi, Nabi sendiri yang bagi. Apa artinya ini kalau tidak barokah? Dan masih banyak lagi hadis-hadis, kisah-kisah sahabat tentang hal itu. Untuk memperkuat lagi. Sayyidina Khalid Ibn Walid, yang dinyatakan Sayyifullah, Khalid Ibn Walid, Sayyifullah, pedangnya Allah. Tidak pernah kalah dalam peperangan, tidak pernah mati dalam peperangan Sayyidina Khalid. Padahal beliau tidak pakai siasat perang. Kalau pernah ngawur Sayyidina Khalid. Mulai perang dimulai, langsung beliau masuk ke tengah-tengah orang kafir. Sendirian. Ketengah-tengah orang kafir. Di babat habis itu lehernya orang kafir. Dan tidak pernah kena pedang. Tidak pernah terkena Sayyidina Khalid. Pernah suatu saat imamahnya, ini imamah. Kalau sahabat Nabi SAW, maka imamah seperti Nabi SAW. Hadir imamah sunnah. Dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, فَرْقُ بَيْنَا وَبَيْنَا الْمُشْرِكِينَ أَمَائِمْ عَلَى الْغَلَانِسِ Perbedaan antara kita, orang muslim, dan orang musyrik, imamah di atas kopya. Kopya dulu baru pakai imamah. Kenapa? Orang musyrik pakai imamah, tapi tidak pakai kopya. Jadi lobang. Perbedaan kita dengan orang musyrik, imamah yang ditaruh di atas kopya. Artinya, imamah bukan adat orang Arab. Imamah sunnah Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Khalid ibn Walid, termasuk salah satu sahabat yang pakai imamah. Ketika peperangan seperti biasanya, beliau masuk ke dalam tengah-tengah barisan orang kafir, imamahnya terjatuh. Jelas, di samping kakinya orang kafir. Sayyidina Khalid turun dari kudahnya dan mencari imamahnya. Karena debu di mana-mana, beliau agak kesulitan merabah-rabah di mana imamah saya. Sebagian sahabat melihat hal itu dan mereka heran apa yang dilakukan Khalid ini. Ini namanya bunuh diri. Turun dan menunduk ke kakinya orang-orang kafir. Kalau mereka melihat bawah dan melihat ada Khalid, kan tinggal memenggal kepalanya Sayyidina Khalid. Dan Sayyidina Khalid tahu itu. Tapi beliau tetap sampai ditemukan imamahnya, dipasang lagi ke kepalanya, naik kuda lagi, dan perang lagi membunuh orang kafir. Selesai peperangan, Sayyidina Khalid ditanya, Mada ta'fa'al ya Khalid? Mada fa'alta ya Khalid? Apa yang sudah kamu memperbuat tadi ya Khalid? Ini, kalau bahasa sekarang, ini gila ya Khalid. Kalau mereka melihat kaki, kalau melihat ke tempat bawah, selesai kamu sudah ditebas kepalamu. Kakinya orang kafir di sekitar kamu. Kalau na'am, saya tahu itu. Apa alasanmu tadi? Dan apa yang kau perbuat? Imamah saya jatuh, dan saya lagi mencari imamah saya. Kalau kenapa cuma imamah jatuh? Kau korbankan nyawa kamu. Kalau bukan cuma imamah. Taukah kamu, di imamah saya, terserit rambut Nabi SAW. Dan saya tidak rela, rambut Nabi diinjak-injak oleh orang kafir. Lebih baik nyawa saya hilang, daripada rambut Nabi diinjak-injak oleh orang kafir. R.A. Rambut Nabi selalu ada di atas kepala imamahnya, Sayyidina Khalid ibn Walid. Maka dikatakan, rahasia Khalid selalu menang. Ada rambut Nabi di imamahnya. Kalau ini bukan barokah, namanya apa terus? Belum lagi kisah-kisah yang begitu indah, dari sahabat Nabi SAW, dari para ulia, dari para sulim, sampai kepada kita. Tidak ada yang bisa mengingkari barokah. Kecuali orang bodoh. Allahu ala. Allahu ala. Allahu ala.